Polda D.I.E. menyelenggarakan upacara dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-116 tahun 2024 di halaman MAPOLDA D.I.E. pada Senin 20 Mei 2024. Upacara diikuti para pejabat utama Polda D.I.E. dan personil gabungan satuan kerja di lingkungan MAPOLDA D.I.E. Dalam upacara ini, Irwasda Polda D.I.E. Kumbes Pol Adiwibowo menjadi Inspektur Upacara. Saat membacakan sambutan Menkom Info RI Budi Ari Setiadi, Kumbes Pol Adiwibowo menuturkan momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-116 tahun 2024 merupakan fase kebangkitan kedua dengan beragam tantangan dan peluang baru. Beliau berharap generasi penerus bamsa bisa membekali kompetensi literasi digital. Penguasaan atas teknologi merupakan keniscayaan untuk menyongsong Indonesia emas. Berikutnya, kami sampaikan data gangguan kamtip emas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Minggu 19 Mei 2024. Selama 1x24 jam telah terjadi 5 kejadian, yakni 2 kasus pengelapan, 1 kasus sajam, 1 kasus penyalahgunaan narkoba, dan 1 kasus penipuan. Demikian Polda Yogyakarta News edisi hari ini. Saya Brigadir Devi Gantari, terima kasih dan salam. Tri Brata